Ada suka cinta? Saya enggak ambil presion kanser Haleluya Ada suka cinta? Semoga Boleh lagi 30 menit Tadi mungkin presion wars Haleluya Sekarang kembali Hadirat Menyembang Sepanjang minggu Setelah disertai Oleh pengurahan Tuhan Saudara ada di tempat ini Saat ini Semua karena pengurahan Tuhan Pada hari ini Ada baby shower? Kalau ada baby shower saya ganti Begitu lah saudara-saudara Ada haleluya? Haleluya Mari saudara-saudara Kita langsung saja ke Masuk ke firman Tuhan Pada malam hari ini Terdapat di Markus 6 Mari kita bawa buka kitab Kita di Markus Pasolnya Pasolnya ke-6 Ayat ke-50 Biar saya baca saja Dari kaset Indonesia Setibanya Setibanya di seberang Yesus Setibanya di seberang Yesus dan murid-muridnya Mendapat Mendarat di Genesaret Dan berlabuh Di situ Ketika mereka keluar dari perahu Orang segera mengalami Yesus Dalam bahasa Inggrisnya Dalam bahasa Inggrisnya And when they came out of the boat Immediately They recognized him Saudara ada banyak kata-kata yang saya akan kutip di malam hari ini Sangat berkati saya waktu saya menyiapkan ini Salah satunya adalah kata Recognize Disini When they came out of the boat Immediately They recognized him Kata recognize disini Dalam bahasa Indonesia Yaitu mengenal Dan Bahasa Inggrisnya saudara Bahkan bahasa Bahasa asli Dari kata ini To know very well Artinya Mengenal Lebih Pengenalan yang lebih Didasarkan oleh Pengalaman pribadi Kalau saya Kutip di Strong confidence nya Kata ini adalah Epiginoscope Bersama-sama kita tahu Bahwa Bapak Gembala sering bawa Kata Ginoscope ini Ginoscope itu artinya apa Ginoscope itu artinya Pengetahuan Tahu Knowledge Namun kata Ginoscope disini saudara Disertai oleh Kata epi Bagi Kita yang Ada di dalam Medical field Kita sering denger Kata ini Epi Epi Epidermis Epinephrine Apa kata epi ini Saudara saya harap Enggak bosan saudara Karena Waktu saya Saya terlusuri Ayat-ayat ini Saya pelajari Ayat-ayat ini Saya enggak berpaksud Untuk mengajar Saya berkaitan berdoa Pada Holstein Bahwa Saya enggak mau Limit saudara Apa yang Tuhan mau Refill Pada saudara Ada Ada banyak sekali Kadang-kadang Sudah overload Kadang-kadang Saya yang Saya siapkan Karena Tuhan mau ingin Untuk menyampaikan Sesuatu Kepada saya Dan kepada saudara-saudara Melalui kata-kata ini Saudara Karena Saat Saya membaca Ayat-ayat ini Sangat-sat Tiba-tiba ada Desire Yang lebih Untuk saya pelajari Katanya apa ini Kayak ada Penasaran gitu Saudara ya Dan Saya Cari tahu Saya pelajari Lebih Dalam Arti kata-kata ini Wah Waktu saya Tepungan Saudara Ini seperti Harta yang tersembuh It's a Haring Treasure Dan Saya percaya Bahwa di saya Ini Tuhan telah taruh Holy Spirit Taruh This divine desire Untuk memberkati Saudara-saudara Jadi Jangan Bosen 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 Kalau saya Bosen Untuk belajar Saudara juga Bosen Untuk menengah Amin Ada Suka cita Amin Amin Jadi Kata Happy Ginosko Nah Saya mau Break down Kata Ginosko Ini Saudara Dalam Grika Itu Coba Saudara Buka Di Matius 4 Sorry Matius 1 Ayat Yang Kedua 25 Ada Beberapa Ayat Saya akan Kutip Di Sini Untuk Menerangkan Kateri Matius 1 Coba Kita Mulai Di Ayat Yang Kedua 4 Canya Sesudah Bangun Dari Tidurnya Yusuf Berbuat Seperti Yang Diperintahkan Malaikat Tuhan Itu Kepadanya Dia Mengambil Maria Sebagai Istrinya Lihat 25 Ini Tetapi Tidak Bersetubuh Dengan Dia Sampai Ia Melahirkan Anaknya Laki-laki Dan Yusuf Menamakan Dia Yesus Saudara Karena Ini Ibadah Family Fellowship Saya Tidak Perlu Sensor Karena Kita Semua Sudah Tahu Kata Bersetubuh Ini Adalah Epidinus Konstruksi Kata Yang Sama Ada Dalam Kejadian Empat Lekas Cepat Cepat Aja Biar Kita Nggak Lama Untuk Kita Menikmati Hidangan 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 Spiritual Hidangan Just Money Kalau Sedara Disini Sedara Demsi Disini Kalau Masak Makanan Menado 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 Saya Nggak Pernah Suka Masakan Menado Dulu Sudah Sudah Tapi Waktu Ketemu Sama Bapak Demsi Sini Bapak Ferti Saya Jadi Bukan Cuma Roa Yang Saya Suka Sudah Ada Makanan Makan Yang Banyak Oke Konstruksi Kata Kitos Sama Ini Ada Dalam Kejadian Part Dikatakan Situ Adam Ketemu Eve Saya Cuma Lihat Kelihatan Aja Tahu Terus Langsung Lady Hamil Tidak Kan Nah Kata Ginos Ini Ada Bersetubur Lebih Dari Hanya Mengenal Saja Tidak Hanya Secara Intelektual Namun Ini Adalah Sesuatu Pengetahuan Sesuatu Knowledge Yang Dihasilkan Dari Hubungan Intim Dengan Seseorang Seperti tadi Saya Katakan Saudara Dersi Tidak Akan Hanya Mengenal Saudari Lady Dan Memiliki Anak Saya Tidak Hanya Mengenal Ira Sebagai Istri Saya Dan Memiliki Anak Kecuali Saudara Saudara Seperti Pastor Eki Dia Cuma Pelun Aja Memiliki Anak Saya Ingat Dia Bersaksi Saudara Saudara Powerful Kalau Cek Cok Yaudah Katanya Peluk Saja Eh Kata Udah Bonus Haleluya Penuh Kasih Keluarga Tidak Tidak Hanya Secara Intelektual Sejadah Itu Kata Ginosko Jangan Masa Masa Nah Sekarang Saya Mereka Kata Epi Ginosko Epi Ginosko Ini Adalah Kata Yang Membuahkan Epignosis Kita Tahu Selain Apa Epignosis Bapak Bapak Bawa Epignosis Itu Apa The Full Knowledge Dan Kata Kerja Dari Epignosis Ini Epi Ginosko Ini Yang Tadi Terkata Di Markus Namanya 53 Tadi Ini Bukan Hanya Mengenal Secara Biasa Waktu Orang Orang Ini Melihat Yesus Dikatakan They Immediately Segera Segera They Know Him Berarti Mereka Memiliki Pengalaman Pribadi Dengan Yesus Mereka Memiliki Dan Pernah Menyaksikan Apa Yang Yesus Telah Perbuat Epi Artinya Adalah Above Kalau Dalam medical field Epidermis Dermis Itu Kulit Epidermis Itu Ada Di Atas Kulit Kata Lawannya Adalah Sat Dermis Sat Itu Di Bawah Kulit Jadi Kalau Sedang Jahit Pasti Practice Are you Teaching The Epidermis Or Subdermis Istilahnya Epi Ini Ada Di Above Jadi Kalau Di Tambahkan Dengan Kata Epi Ini Artinya Adalah Above Knowledge Pengetahuan Yang Lebih Lebih Personal Satu Intimasi Satu Pengalaman Pribadi Spirit Soul Ebah Di Tubuh Jiwa Dan Ruh Sudah Saya Katakan Tadi Epiknosis Memiliki Kata Terjahat Epiknosis Full Knowledge Pengertian Yang Pesize Tentang Seseorang Dan Saya Yakin Saudara Bahwa Orang Orang Ini Mereka Mengenal Yesus Dengan Bersama Berdasarkan Dengan Pengalaman Mereka Saya Kasih Contoh Lagi Biar Saudara Saudara Tegak Saudara Bapak Ibu Saudara Semua Yang ada Disini Saya Kenal Saya Mengenal Saudara Saudara Semua Dan Saudara Mengenal Saya Tapi Istri Saya Ibu Hira Saya Epikinus Saya Mengenal Dia Secara Tubuh Jiwa Dan Rok Contoh Contohnya Apa Saudara Ada Contohnya Kecil Lagi Sehari Hari Misalnya Ini Cuma Salah Satu Contoh Kecil Kemarin Kita Sebelum Jemput Sami Dan Ini Sering Berjari Saudara Sebelum Jemput Sami Saya Saya Lagi Hidem Untuk Makan Orchid Thai Sering Kita Salah Satu Rumah Makan Yang Ada Di Highlands Itu Makan Enak Dan Porsinya Lebih Besar Daripada Kalau Kita Ke Sana Meluang Porsinya Lebih Kecil Dan Terus Saya Masih Mesti Drive Pulang Lagi Jadi Kalau Disini Udah Tinggal Makan Porsinya Besar Dan Pede Cerita Saudara Baru Saya Mau Bilang Ke Dia Eh Saya Mau Bilang Saya Bilang Yuk Kita Mengharini Kau Kita Kan Jumat Tapi Baru Saya Katakan Yuk Kita Mau Kita Makan Keluar Terus Langsung Dia Langsung Bilang Oh Kau Wak Kau Udah Tahu Nah Ini Maksud Saya Ada Hal-hal Yang Kita Tahu Secara Kejiwaan Dan Secara Spiritual Kalau Dalam Doa-Doa Pribadi Ada Hal Yang Saya Doakan Sama Exakti Dengan Apa Yang Dia Doakan Jadi Epiginosum Mengenal Lebih Dalam Pekalan Pribadi Antara Saya Dengan Dia Mari Mari Kita Markus Tadi Ayat 55 Maka Berlari-larilah Mereka Keseluruh Daerah Itu Dan Mulai Kusung Orang-orang Sakit Di atas Tilangnya Kepada Yesus Di mana Saja Kabarnya Ia Berada Mereka Mulai Mengusung Orang-orang Sakit Di atas Tilangnya Kepada Yesus Di mana Saja Kabarnya Ia Berada Saudara Bayangkan Orang-orang Ini Baru Bertemu Dengan Yesus Yesus Baru Mendarat Berlagu Di Kota Gennesaret Dan Immediately Mereka Berlari-lari Keseluruh Daerah Itu Dan Mereka Mengusung Orang-orang Sakit Saudara Mereka Berpencar Sehingga Mereka Lari Keseluruh Daerah Untuk Membawa Semua Yang Sakit Nah Ini Kalau Mereka Tidak Tahu Kalau Mereka Hanya Dengar Saja Apakah Mereka Akan Percaya Pasti Saya Yakin Disini Saudara-saudara Saya Yakin Mereka Pernah Mengalami Karena Kata Mengenal Disini Dikatakan Epiginus Kalau Tidak Sang Penulis Kitab Markus Ini Akan Katakan Jat Cis Ginos Cuma Hanya Kenal Tapi Ini Jadi Mereka Pernah Mengalami Pengalaman Pengalaman Pribadi Dengan Yesus Dan Segera Dindu Him Dalam Ayat Sebelum Jadi Katakan Jadi Lebih Dari Hanya Mengenal It's Above Knowing Saya Saya Kata Tadi Saya Percaya Bahwa Sebagian Orang Pernah Telah Mengalami Mujizat Yesus Dan Banyak Mujizat Alkitab Katakan Yang Tuhan Yesus Perbuat Tidak Diri Kuat Dalam Alkitab Kenapa Saudara Saya ingat Di Ayat Terakhir Di Kitab Yohanus Dikatakan Bahwa Alkitab Itu Tidak Cukup Untuk Memuat Apa Yang Tuhan Yesus Kerjakan Bahkan Katakan Seluruh Dunia Ini Pun Tidak Akan Cukup Memuat Kebesaran Mujizat Mujizat Yang Tuhan Yesus Telah Perbuat Kemana Pun Ia Pergi Ke Desa Kota Kota Atau Kampung Orang Orang Meletakkan Orang Orang Sakit Di Pasar Dan Memohon Kepadanya Supaya Diperkenankan Hanya Menjaman Jumbai Jubahnya Saja Dan Semua Orang Yang Menjaman Menjadi Sembuk Wow Bayangkan Saudara Dengan Pengetahuan Dengan Pengenalan Yang ada Mereka Membawa Orang Sakit Ini Kepada Tuhan Yesus Dikatakan Ke Daerah Daerah Dimana Tuhan Yesus Berada Iman Mereka Percaya Mereka Akan Karena Mereka Telah Mengalami Mujizat Yesus Mereka Telah Mengalami Kebesaran Yesus Tapi Kita Perhatikan Di Ayat Ini Saudara Dikatakan Bahwa Mereka Meletakkan Orang Orang Sampu Di Pasar Dan Memohon Kepadanya Pada Yesus Supaya Mereka Diperkenalkan Hanya Menjawab Jumbai Jumbahnya Saja Saya Percaya Yesus Bisa Sembukan Dengan Sepatah Kata Saya Percaya Mereka Tidak Perlu Membawa Orang Orang Ini Di Hadapan Yesus Untuk Tuhan Yesus Menyembuhkan Karena It's been Recorded From Times To Times Bahwa Tuhan Yesus Telah Menyembuhkan Hanya Dengan Perkataan Dia Adalah 100% Manusia Dia Adalah 100% God Tapi Ada Satu Pelajaran Di Ayat Ini Yang Menjadi Permohonan Mereka Adalah Kata Lain Tuhan Jadikan Menurut Ibu Mereka Ada Pelajaran Sesuatu Pelajaran Di Ayat Ini Bahwa Kita Melihat Bahwa From Time to Time Tuhan Selalu Menemui Kita Dimana Iman Kita Berada Where Our Faith Is That's Where Jesus Is Where Our Faith Is That's Where Our Healing Is Dimana Iman Kita Ada Disitu Tuhan Yesus Menemui Saya akan Kasih Contoh 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 Dari Dari Kitab Matius Markus Lukas Dan Yohann Saudara Pencatat Banyak Peristiwa Peristiwa Kesembuhan Bahkan Peristiwa Peristiwa Kebangkitan Dimana Tuhan Yesus Menemui Mereka Di level Iman Mereka Kita Udah Tahu Bahwa Hamba Dari Perwira Yang Lumpuh Hamba Perwira Kapurnum Yang Lumpuh Sebelum Yesus Berangkat Saya Nggak perlu Belum Ayatnya Tapi Review Sebelum Yesus Berangkat Untuk Mendatangi Mendatangi Hamba Ini Sedara Perwira Katakan Katakan Saja Sepatah Katakan Saja Sepatah Kata Maka Hamba Memitakan Semua Dan Mita Di saat Itu Hamba Dari Perwira Ini Sebu Iman Dari Perwira Menembuhkan Hambanya Itu juga Anak Perempuan Yairus Yang Telah Mati Kalau Saya Ingat Ceritanya Yairus Datang Kepada Tuhan Yesus Dan Di tengah Perjalanan Yairus Katakan Bahwa Anaknya Sudah Hampir Mati Belum Mati Tapi Sudah Hampir Mati Dan Yesus Sedang Ke Perjalanan Menuju Ke Perempuan Ini Tapi Ada Perempuan Yang Pendarahan Selama 12 Tahun Dan Perempuan Dia Tertahan Di situ Sudara Karena Perempuan Ini Menjama Yubayus Dan Perempuan Dia Disembuhkan Akhirnya Anak Dari Anak Perempuan Dari Yairus Ini Akhirnya Mati Orang Berpikir Mungkin Pada saat Itu Udah Terlambat Kenapa Tuhan Yesus Langsung Datang Kalau Tuhan Yesus Langsung Datang Anak Perempuan Saya Gak Mati Mungkin Yairus Bilang Ada Seperti Itu Tapi Sudara Apa Yang terjadi Dia Datang Dan Yesus Memperkitar Kenapa Sudara Kalau Kita Kembali Yairus Kapan Di saat Dia Datang Kepada Yesus Yesus Katakan Dan Yairus Datang Yairus Katakan Pada Yesus Datang Dan Letakkanlah Tangan Ke atas Tangan Apa Yang terjadi Fast forward Itu yang Tuhan Yesus Perbuat Saya Percaya Bahwa Tuhan Yesus Sanggup Untuk Menyemukkan Sesuai Dengan Iman Yairus Jikalau Yairus Katakan Perkatakan Lahan Maka Anakku Akan Hidup Anakku Akan Bakit Dan Itu yang Akan Terjadi Dimanakah Iman Kita Hari Hari Apakah Yang Kita Ingin Apa Apakah Yang Kita Desire Jadilah Menurut Iman It Makes No Difference Seberapa Besar Seberapa Parah Penyakit Kita Seberapa Besar Circumstances It Makes No Difference Seberat Apa Situasi Kita Diharapan Tuhan Yesus It Is Done It Is Fru Dimanakah Iman Kita Hari Hari Ini Sudara Bisa Introspek Diri Sendiri Karena Dimana Iman Kita Ada Disitu Tuhan Akan Manifest Dia Manifest Dia Telah Berikan Semuanya All The Spiritual Blessings In Heavenly Places He Has Gimbal Kita Yang Manifest Bagaimana Kita Manifest Through Our Faith By Our Faith Iman Yang Berdasarkan Dari Penelan Yang Yesus What Has Jesus Done To Us Apa Yang What Has God Done In Our Life Dasarkan Iman Kita Firman Firman Tuhan Apa Yang Kita Pakai Di Waktu Waktu Lalu Untuk Melihat Pujisan Dasarkan Iman Kita Berdasarkan Firman Itu Karena Firman Kita Sorry Iman Kita Tidak Akan Melebihi Dari Knowledge Akan Firman Tuhan Iman Kita Akan Sejajar Dengan Pengenalan Kita Akan Firman Tuhan The More Knowledge The More Iman Karena Kita Katakan Bahwa Jesus Has Dealt With Every Man The Measure Of Faith Ada Iman Dalam Hidup Saudara Ada Iman Dalam Hidup Saya Tetapi Bagaimana Kita Makin Yedah Dalam Kitab Yusuf My People Perish Umat Kubinasa Because Of Lack Of Knowledge Dan Hari Hari Ini Kita Mengerima Knowledge Knowledge Itu Akan Membangun Iman Kita Edify Iman Kita Amin Saudara Jadi Iman Berdasarkan Dari Epikinos Bukan Berdasarkan Dari Report Doctor Doesn't Matter Makes No Defense Apa Yang Report Doctor Terkat Sudara Memiliki Cancer Stadium Satu It Doesn't Matter Stadium Seratus Stadium Seribu It Doesn't By His Stripes Oleh Bilur Yesus Kita Telah Semua Just Hang To Those Words My God My God Shall Supply All Money Waktu kita Melihat Bang kita Udah Minus My God Terdengar 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 Waktu saya Pertama Katakan Waktu saya Pertemu Perbuat Saya Kesaksian Ini Berarti Sudara Tahu Bank Account Kita Sering Zero Juga Gak Sering Malah Akhir Akhir Ini Gak Pernah Tapi Waktu Saya Lihat Yang Istilahnya Membawa Vibe Negatif Kita Lihat Daripada Daripada Mau Rongrong Pada Suami Kita Kenapa Sih Nggak Kerja Kerja Over time Daripada Rongrong Istri Saya Kenapa Sih Nggak Bikin Kue Banyak Bikin Roti Jual Nunggu Look At The Chase App Katakan My God Shall Supply All My Needs According Bukan According To Roti Selling Bukan According To Your Jobs According To The Riches Of His Glory Christ In Us The Hope Of Lord We Are In Christ In Christ In Us Wah Sudah Lebih Jauh Ke sana Saya Lanjutkan Saja Sudah Tidak Berdasarkan Dari Report Google Kalau Degat Gatol Tunggu How To Cure Each Dikasilah Semua Bedak Bedak Dose Dose Katakan Sudah Each Guide In the name Of Jesus Get Out Itu yang kita Ajarkan Akan Akan Sudah Sudah Meskipun Saya tahu Mungkin Tidak Ada Belum Belum Cukup Knowledge Behind Kata Kata Mereka Tapi Itu yang Kita Ajarkan Katakan You Happy You Don't See You Have It I Have God In Me The Hope Of Pain Get Out Akhirnya Max Sudah Katakan Meskipun Sebagai Orang Tua Just Money Sudah Sudah Terasa Lucu Anak Anak It's Cute Ya Waktu Kita Dengar Anak Anak Kita Berbicara Kayak Begitu Tapi Sudah Ada Kuasa Perkataan Mereka Kita Mau Ngai Bekali Kalau Di Session Kalau Minggu Nanti Saya Teruskan Bagi Orang Orang Tua Saya Juga Mau Untuk Share Di Session Sunday School Nah Saya Lanjutkan Sedikit Saudara Dari Apa Yang Saya Share Di Waktu Kalu Tentang 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 Ini Sangat Berkaitan Dengan Kehidupan Humunan Kita Iman Kita Berdasarkan Apa Yang Orang Katakan Kalau Orang Katakan Tidak Bisa Gagal Kalau Kalau Mau Maju Untuk Menghadap Apa Itu Seperti Kita Lihat Sendiri Keluarga Diharun Wow Saya Terharu Saya Saya Mengataskan Air Mata Di Adepan Dia Saya Tahu Kalau Dia Lihat Karena Saya Terharu Saya Bisa Melihat Kebesaran Tuhan Selama Mereka Selama 20 Tahun Istri Bahkan Anak Anak Dan Yang Membuat Saya Terharu Bahwa Ini Adalah Waktu Pertama Dia Melihat Anak Antunya Dia Tidak Pernah Jalan Bersama Sama Dengan Anak Waktu Pertama Dia Melihat Anak Antunya Dan Cucu Cucunya Wow Saya Terharu Bukan Karena Saya Sedih Sudah Sopit Tapi Saya Saya Mulih Tuhan Di Dalam Kedupannya Thank you Wow Engkau Memperlihatkan Kemuliaan Mereka Memperlihatkan Kebesaran Yang dikenakan Tuhan Meskipun Mungkin Mereka Tidak Ada di Aliran yang Sama Denominasi Yang Sama Tidak Sebenarnya Sudara He Still Sing Gak Tidak Berasakan Dengan Malam Di Waktu Lalu Saya Share Dari Yohanes 3 Ayat 16 Ini Ayat Ayat Yang Sudah Sering Kita Quote Sudah Sering Kita Sudah Sering Kita Dengar Dan Bahkan Sudah Sering Saya Lihat Di Topiknya Pastor Eki John 3 16 Tapi Seringkali Kita Miss Miss Karena Terlalu Sering Kita Mendengar Kita Sering Quote Kita Miss Arti Dari Dalam Coba Kita Baca Sama John 3 16 Yohanes 3 16 Karena Begitu Besar Kasih Alam Akan Dunia Ini Sehingga Ia Telah Mengharuniakan Anaknya Yang Tunggal Supaya Setiap Orang Yang Percaya Kepadanya Tidak Binasa Melainkan Beroleh Hidup Yang Ketal What is This Internal Life Hidup Yang Kekal Banyak Orang Percaya Berpikir Bahwa Hidup Yang Kekal Ini Akan Dimulai Sesudah Kita Meninggal Tapi Sudara Yang Sebenarnya Disini Kenyatanya Adalah Hidup Yang Kekal Ini Adalah This Present Life Waktu Sudara Menjadi Born Again Waktu Sudara Dan Saya Mengaku Yesus Sebagai Juru Selamat Kita Menjadi New Creation Behold All Things Are Pass All Things Become New Eternal Life Di Saat Ini Pun Sudara Memiliki Eternal Life Nah Apa Eternal Life Ini Sudara Sebagai New Creation Eternal Life Itu Bukan Hanya Kehidupan Kita Yang Sekarang Tetapi Kehidupan Allah Yang Kekal Yang Sekarang Ada Di Dalam Kita Sudara Sadar Atau Tidak Kehidupan Allah Yang Terkal Sudah Ada Di Dalam Saudara Saya Sebagai New Creation Firman Tuhan Katakan He Who Is One Spirit Jadi Tidak Ada Lagi Roh Kita Bersama Dengan Roh Allah Tapi Sama Sama One Spirit He Who Is Join To The Lord Bukankah Kita Terlucuin Dengan Allah Kita Siapa Yang Disini Belum Memiliki Hitam Malay Coba Tidak Ada Sudara Puji Tuhan Karena Sudara Semua Ada Memiliki Hitam Malay Yaitu Kehidupan Allah Sendiri Yang Ada Di Dalam Kita Nah Sekarang Jika The Life Of God Itu Ada Di Dalam Kita Pastor Leo Terakhir Katakan Bahwa He Makes Residence Wow Itu Powerful Sudara Sudara Tau Kan Residen Itu Alamat Kalau Sudara Residen Kota Loma Lida Berarti Alamat Sudara Ada Di Loma Lida Gitu Juga Kalau Red Spring Dan Sebagainya Residen Itu adalah Nah Hidup Sudara Dalam Ruh Sudara Ada Residen Tuhan Coba Bayangkan Ini If God Di Dalam Kita Jika Hidup Hidup Almighty Ada Di Dalam Kita Apa Yang Menjadi Impossible Sudara What Is Impossible For God He Who Is Joined To The Lord Is Spirit Berarti Spirit Kita Bersama Sama Dengan Holy Spirit Apa Yang Menjadi Impossible Jika Kita Memiliki Consciousness Apa yang terlalu Suka Untuk Tuhan Kerjakan Coba Sudara Pikirkan Circumstances Apa Circumstances Apa yang terlalu Suka Terlalu Berat Terlalu Sulit Jika Kita Tahu Bahwa The Almighty God Allah Yang Besar Allah Yang Luar Biasa Itu Ada Di Dalam Kita Make Residence Make Residence Masalah Penyakit Apa Tapi Yang Menjadi Question Disini Bukan Lagi Seberapa Besar Kuasa Tuhan Yang Bekerja Di Dalam Kita Karena Kita Tahu Bahwa Ada Kuasa Tuhan Di mana Spirit Of God There Is Liberty Ada Victory Dalam Kuasa Tuhan Ada Di Dalam Kita Bekerja Tapi Yang Terkadang Menjadi Pertanyaan Saudara Bagaimana Kita Membuat Itu Manifest Ini Juga Yang Saya Masih Exercise Kita Semua Menuju Kesana Tapi Puji Tuhan Saudara Bukankah Belakaman Ini Holy Spirit Sedang Berbicara Kepada Suara Melalui Lupa Gepala Kita Apa Yang Dia Sampaikan Perhatikan Saudara Perhatikan Karena Holy Spirit Sedang Reveal Bagaimana Manifest Miracles Signs Bukan Lagi Teori Di Belakangnya Tetapi Kita Practice Bagaimana Untuk Menifest Hari Kamis Malam Kemarin Bapak Mula Telah Bawakan Firm Membawas Tentang Bagaimana Tuhan Bekerja Bersama Kita Confirming Tuhan Tuhan Confirming Tuhan Firman Allah itu adalah Allah sendiri Jadi dihidupan kita sehari-hari ini Confirming adanya Tuhan Coba kita perhatikan dunia ini Sudah-sudara They are drowning for use Untuk orang-orang dewasa yang mengenalkan Hal-hal ini Kita diberkati Kita disembuhkan Kita mau menikmati akan kesehatan Kita menikmati akan prosedur Tapi dunia ini sudah diberkati Dunia ini sedang menampikan Gospel Gospel is too good to be true Mereka sedang Menunggu akan miracles Menunggu akan science and wonders Bahkan tema di ayat Tema ayat di retrib ini Bapak kemarahan Exodus 16, 14 atau 14, 16 Stretch out your hands Nah See Itu kan hints Itu adalah jelasan Nanti kita lihat lebih banyak lagi Bagi saudara-saudara Bagi saudara-saudara yang telah Daftar retrib Congratulation Because you will receive something Saya excited Bagi yang gak sign up Ya nanti ada Rekamannya Dan rekamannya Saudara-saudara perhatikan Saudara-saudara perhatikan dalam Rekaman-rekaman Kodbas Akhir-akhir ini By the way Saya mau promosi Ibu Iramande Telah Memulaikan Apa ini Media Social media Beri kemuliaan Beri kemuliaan Tujuannya bukan untuk Melihat Gantengnya Gantengnya Suaminya Di Di panggung Saudara-saudara Tapi untuk Memberkati orang Untuk Untuk Review Bagaimana Manifestasi Duhan Bekerja Karena So Sangat Powerful Saudara-saudara Ini yang saya Saya dengar Dan Bapak Bapak Kepala telah Come up with Stretch out your hands To the sea And divide it Saya gak akan Bahas Subjek ini Saudara-saudara Karena Gak free Nanti aja Diretret Yang banyak Retret Tapi kalau Yang gak juga Nanti ada Rekaman-rekaman Yang bisa Dibutar Saudara-saudara Bisa saksikan Untuk Advertising Jadi For God So loved The world That He gave His only Bigaan Son So Whosoever That Believe Shall not Christ But Have Everlasting Life Apa itu Everlasting Life Tadi saya Terlalu Bahas Sedikit Tapi Coba kita Buka Yohanes 17 Ayat 3 Di Bisa Bisa Baca Hal-hal yang mengenai Kelayanan Yesus Sangat penting Nginjil Nginjil Kota Kata-kata Yesus Tapi Mereka Tidak Menyimak Konteks Nah That being said Yohanes 17 Tiga Tiga Ini Adalah Doa Tuhan Yesus Kepada Bapak Di Hadapan Murid-murid Dia Katakan Dia berdoa Inilah Hidup Yang Kekal Itu Yaitu Bahwa Mereka Mengenal Engkau Satu-satunya Allah Yang Benar Dan Mengenal Yesus Kristus Yang Engkau Utus Kata Mengenal Disini Sudara Adalah Ginosko Grikanya Coba Sudara Buka Yang ada Memiliki Amplified Klasik Bible Dikatakan And This Is Eternal Life It Means To Know Yaitu Ginosko To Perceive To Recognize Become Acquainted With And Understand You Only True And Real God Wah Tuk Ginosko Untuk Mengenal Tuhan Ini Adalah Everlasting Life Ini Adalah Depressing Life Yang Saudara Dan Saya Miliki Bukan Hanya Kehidupan Yang Kekal Tapi Untuk Mengenal Tuhan Untuk Bergalau Dengan Tuhan Untuk Memiliki Pengalaman Bersama Sama Dengan Tuhan This Is The Purpose Dalam Doanya Yesus Mengurangkan This Purpose Of The Everlasting Life Yang Kita Memiliki Saat Ini Bukan Life After Death Tetapi This Present Life Untuk Kita Mengenal Tuhan To Know The Only To Untuk Ginosko Akan Tuhan Untuk Memiliki Hubungan Intim Dengan Tuhan Itu Adalah Everlasting Life Hubungan Yang Terat Pastor Pastor Leo Katakan God Wants To Make Residence In Your Life Sangat Powerful Kata Kata Ini Sudah Sudah Bagaimana God Almighty Yang Kita Sembah Yang Kita Puji Ingin Membuat Abide Abide Artinya Rumah Bahagian Untuk Dia tinggal Di Dalam Wow So Powerful Don't You Know That Your Body A Temple Of The Holy Spirit The Holy Spirit Resites In You The Only True God Resites In You Bukan Hanya Kita Bergaul Dengan Elan Namun Kita Ini Family Fellowship Jadi Saya Bisa Katakan Kita Bersetubuh Dengan Tuhan Artinya Dalam Spirit Real Kita Satu One Accord One Spirit Dengan Tuhan One Koinonia Satu Koinonia Bersama Dengan Allah Kita Karena Firmat Tuhan Being Boregian From Not Of The Corruptible But Incorruptible Seed Kata Seed Ini Adalah Spora Berdasarkan Dari Kata Yang Sama Sperma We Are Born Again Not Of Corruptible Sperma But Incorruptible Artinya Sperma Benih Yang Tidak Fana Kita Adalah Di Dalam Kita Dalam Kehidupan Kita Adalah Benih Yang Tidak Fana Tidak Tidak Firman 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 Itu Adalah Tidak In the beginning Of the world The world Was with God The world Was God Nothing Was Me That Was Me The world Is God Firman Allah Itu Adalah Tuhan Kita Bergal Tersepukur Dengan Firman Tuhan Ini adalah Eternum Haleluya Sudah ada Masih bisa Kira-kira Enggak bosan Kalau Sudah bosan Saya Aminkan Saya Sudah Laper Belum Nantuk Ada Suka Cita Ada Salur Ups Nanti Diedit Sudah Dalam Perjanjian Lama Karena Penganggaran Adam Ini hal-hal Yang saya Share Di Waktu Lalu Tapi Ini Sangat Powerful Dan Dalamnya Sudah Karena Because Adam Ini Karena Penganggaran Adam Dosa Telah Menjadi Tembok Pembahas Ini Dalam Perjanjian Lama Dosa Telah Menjadi Pembatas Antara Manusia Dengan Tuhan Karena Dikatakan For If The One Man's Offense Rom 15 Death Yaitu Dosa Ring Berkuasa Terlumuan Yaitu Adam Namun Kematian Yesus Mengakhiri Kematian Yesus Telah Mengakhiri Kuasa Dosa Di Dalam Dunia Ibran 2 Ayat 14 Maksud Dibuka Katakan Bahwa Oleh Kematian Yesus Oleh Kematian Ia Mengusnahkan Iblis Yang Berkuasa Atas Maut He Became Sin For Us For He Do No Sin Dia Menjadi Dosa Became Sin So We Can Become Apa His Righteousness Kita Adalah His Righteousness Oleh Sebab Itu Kita Residenci Tuhan Karena Kita Punya Right Standing Istilahnya Kita Layak Di Hadapan Tuhan Jadi Tidak Kita Tidak Usah Berdoa Lagi Untuk Katakan Layak Kami Karena Kita Telah Layak We are His Righteousness Kita Punya Right Standing Artinya Dosa Telah Di Abolish Nah Ini yang Powerful Saudara Kenyataan Ini yang Powerful Karena Keselamatan Bukan Untuk Tuhan Dosa It's a Means To End Tetapi Keselamatan Adalah Satu Satunya Jalan Untuk Eternal Life Tuhan Reside Di Dalam Kehidupan Manusia Ini Kenyataan Sangat Powerful Saudara We are In Right Standing With God Layak Menjadi Tempat Tuhan Karena Keselamatan Yang Tuhan Kerjakan Karena Keselamatan Yang Tuhan Lakukan Di Kayu Sari Dalam Kata Lain Hidup Saudara Dan Hidup Saya Memiliki Salvation Itu Maksud Utama Dari Salvation Adalah Tuhan Mau restore Harmonisan Tuhan Antara Tuhan Dengan Manusia When God Created Adam And Eve Dia Created Supaya Mereka Bisa Bergaul Dengan Iblis Curi Itu Harmonisan Dan Yesus Mati Untuk Restore Oh Haleluya Saudara Tuhan Restore Keharmonisan Yang Iblis Telah Curi Dari Taman Eden Tapi Banyak Orang Restore Banyak Orang Mempercaya Menganggap Bahwa Keselamatan Ini Sebagai Jalan Luar Kan ada Ayat itu Katakan With the heart Dengan Hati With the heart Man is saved Untuk salvation But with the mouth Confession is made Untuk salvation Mereka pikir Salvation Ini adalah Keselamatan Dari Betul Di konteks Ayat itu Jadi keselamatan Karena kita declare Tapi tidak Berbicara Bukan keselamatan Yang Tuhan Yesus Kerjakan Jadi Keselamatan Yang Tuhan Yesus Kerjakan Ini Bukan Bukan Menjadi Free ticket Untuk kita Tidak Kenerakan Bukan Menjadi Free ticket Untuk kita Masuk ke surga Bebas dari Kementerian Keselamatan Tuhan Kerjakan Untuk restore Keharmonisan Tuhan Dengan manusia He wants To make his presence Know Dalam kehidupan kita This is the eternal life Ini adalah everlasting life Yang Tuhan beri Nah All those being said Bagaimana dengan iman kita Sudah Kalau iman kita Fully acknowledge Akan kehadiran Tuhan Kenapa Tuhan Mau hadir Dalam kehidupan kita Iman yang didasarkan oleh Kasih Karena begitu besar Kasih Allah Kepada dunia Begitu besar Kasih Allah Kepada kita Saudara dan saya Maka dia Restore Keharmonisan Supaya kita Tidak Perish Dia mati For God's soul of the world Love Love Tuhan ini Merindukan Keintiman Dari kita Saudara It's not just One way state Dia mengasihi Kita untuk kita Bisa mengasihi Allah Dia merindukan Keintiman Kehubungan Erat Satu intimasi Dengan Tuhan Satu hubungan Yang gintim Secara persil Dengan Allah Bapak This is what salvation Is all about Nah Bagaimana dengan Respon kita Apa yang Respon kita Jika Allah Telah Mengeruniakan Anaknya yang Tunggal Untuk Meristore Untuk Untuk Memulihkan Hubungan Antara manusia Dengan dia Bagaimana Respon kita Apakah kita Mau jadi Orang Kristen Yang biasa Biasa Sama Powerless Prosperityless Healthless Bayangkan Apa yang Tuhan Yesus Telah kerjakan Untuk kita Nikmati hari ini This everlasting life Yang Tuhan Yang saudara Dan saya Memiliki Di saat ini Saya bisa Katakan ini Kalau Kita memiliki Hubungan intim Dengan Firman Tuhan Kita memiliki Hubungan yang Erah Dengan Firman Tuhan Epigenosco Kita memiliki Satu Relationship Maka Semuanya It doesn't matter No Nothing else Matter Saya Sudah bisa Mengerti Hal ini Karena When we Make Jesus As the Center Of our Lives Apa Artinya Sakit Apa Artinya Sembalas Apa Artinya Circumstances Kita Look Looking Unto Jesus The Author And The Finisher Of Our Faith Kalau Kita bisa Setiap hari Kita Look Unto Jesus Kita Tidak Melihat Kepada Masalah Kita Karena Saat Kita Melihat Kepada Masalah Kita Melihat Kepada Problem Maka Kita Membesarkan Problem Tapi Waktu Kita Melihat Look Unto Jesus The Perfect The Author Of Our Faith Maka Kita Membesarkan Jesus He Is Alpha And Omega Dia Yang Yang Pemula Dan Yang Akhir Yang Mengelang Akan Problem Sudah Masalah Sudah Tapi Itu Semua Dihadap Tuhan Senang Sudah Makes No Difference How Big The Problem Is Makes No Difference Apa Yang Kita Lack Of Apa Yang Yesus Kerjakan Kita Terima Only By Faith By Faith Kita Menerima Keselamatan Sama Juga Dengan By Faith Kita Menerima Prosperity By Faith Kita Menerima Kesembuhan Itu The Same Kind Of Faith The Same Measure Of Faith Untuk Kita Percaya Keselamatan Is The Same Measure Of Faith Untuk Kita Percaya Akan Healing Kita The Same Kind Of Faith Kalau Kita Percaya Bahwa Kita Selamat Berarti Kita Percaya Bahwa Kita Telah Disembuh Amin Tuhan Yesus Telah Kerjakan Dalam Satu Paket It's One Paket Dia Tidak Hanya Kerjakan Di Kayu Salim Hanya Untuk Keselamatan Tapi Satu Paket Our Prosperity Our Health And Our Salvation Semuanya Tuhan Yesus Kerjakan Dalam Satu Paket Inilah Eternal Life Itu Sudah Hubungan Ini Kita By This By Saying This Saya Doa Saya Adalah Faith Kita Dasarkan Dasarkan Faith Kita Kepada Apa Yang Yesus Tuhan Kerjakan Based On Faith Our Salvation Bukan Hidup Di Dunia Tapi In The Now Eternal Pergaunan Kita Dengan Alive Is In Now Saya Tutup Dengan Ayat Ini Saudara Saya Udah Menyembah Untuk Menuju Kedepan Kita Menyembah Tuhan Matius 11 27 Matthew Matthew 11 Verse 27 Ini adalah doa Yesus kepada Bapak Di hadapan Kota-kota Yang Kira Kira Bapak Bapak Kira Katakan Sini All Things Have Been Delivered To Me By My Father And No One Knows The Son Except The Father Kira Knows Knowledge Yang Kira No One Knows The Son Except The Father Nor Does Anyone Know The Father Except The Son And The One To Whom The Son Will To Reveal Him The One Whom Jesus The One Kepada Orang Orang Yang Yesus Berkenan Untuk Menyakkan Siapakah Orang 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 Dikatakan Coba Baca Lagi Konteks All Things Yesus Kata Kepada Bapak All Things Have Been Delivered To Me Semuanya Telah Diberikan Kepadaku By My Father And No Knows The Son Except The Father Except The Son And The One Who The Son Will To Reveal The One Sini Adalah Gereja Dihadapan Orang Orang Dihadapan Kota Kota Yang Tidak Bertobat Tuhan Speak Surah Yang Gereja This Is Us Revelation Tidak Heran Hari Hari Ini Revelation Datang Begitu Dasyat Karena Yesus Refilled From The Father No One Knows The Father Except For The Son And No One Knows The Son Except For The Father But We Know The Son The Church Knows The Father The Church Knows The Son Gereja Tuhan Mengenal Epi Genosco Gereja Tuhan Memiliki Hubungan Yang Impin Kepada Tuhan Wala Sebab Itu Dia Meng Refilled Revelations Hal 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 Ini Kepada Orang Yang Jinja Bukan Kepada Orang Yang Ber Ber Pendidikan Istilahnya Bukan Pada Orang Yang Pintar Istilahnya Bukan Pada Orang Yang Religious Minded Tapi Kepada Kita Kereja Pada Saudara Dan Saya Pada Saya Revelation After Revelation Kenapa Kereja Sudara Karena As Jesus Is So Are We In This World Amen Sudara Amen Tapi Genosco Adalah Pengalaman Pengalaman Kita Yang Perat Personal Religious Religious Dengan Build Apa Yang Tengah Bilang Dalam Kehidupan Tengah Build Dengan Hubungan Kita Dengan Apa Dengan T Philipps Tengah Tengah Y when T phrases Tengah Teksting Terima kasih.